Waktunya bagi-bagi madu lagi nih lor Assalamualaikum Setelurku kabet Tuan dan Puan Salam jumpa Dengan teguh sumber maju Setelurku Dan apa kabarnya lor Mudah-mudahan kabar setelur semua Selalu dalam keadaan setelah pihak Tidak kurang satu apapun Semakin sukses Dan maju Dan selalu diberi rezeki yang berlimpah Dan mudah-mudahan berkaya lor Iya lor Tidak salah dengar lor Hari ini teguh sumber madu Bagi-bagi madu lagi lor Yaitu semata-mata Bukan karena Saya itu kelebihan Atau berlebih Tidak ya lor Tapi memang intinya Rezeki yang Tidak terduga Atau yang tidak disangka-sangka Itu harus dibagi-bagikan lor Dan ini pohon ini Sudah mau saya panen Untuk yang ke-12 kalinya lor Dan dia tetap masih ada Daunnya itu udah Berguguran gini lor Tapi sarangnya masih tetap bertahan lor Jadi ini udah saya anggap Rezeki yang betul-betul Berlimpah Jadi saya bagi-bagikan lagi ya lor Dan seperti biasa lor Teguh sumber madu itu Kalau bagi-bagi madu itu Tidak cuma Satu kilo ya lor Tidak juga cuma Dua kilo Pasti lebih lor Jadi untuk siapa-siapa saja Nanti yang saya kasih Jadi ikuti terus Keseruannya ya lor Dan usahakan lor Jangan di skip Nontonnya lor Nanti biar jelas Yang kebagian siapa-siapa ya lor Dan buat siapapun nanti Yang saya kasih Jadi Seperti biasa ya lor Nanti komen seperti biasa saja Nanti langsung secepatnya saya balas Langsung saya kirimi nomor WA Dan nanti langsung kita chat Dari WA aja lor Dan saya perjelas lagi lor Saya itu kalau ngasih madu Gratis total lor Seongkir-ongkirnya pun saya yang bayar Jadi sedulur semua itu tinggal Terima aja di depan pintu Dan seperti biasa lor Saya kalau manen si alang itu Berdua sama sahabat saya itu Itu mas Jonathan Itu yang punya RBM channel itu lor Itu pak D Jonathan itu Dan oke lah ya lor Tidak usah berlama-lama lor Langsung kita lanjut Keseruannya Dan terus ikuti terus Siapa tahu nanti nama Sedulur yang saya sebutkan ya lor Oke mas Mau dari mana kita mas Oke lah lor Saya biar Cari posisi dulu Dari mana dulu Nyapunya nanti Biar Tidak Tidak bingung nanti lor Mau dari mana dulu ini Karena Sarangnya ya lumayan banyak ini lor Oke lor Alhamdulillah Saya langsung Sudah di depan sarangnya Yang mau kita sapu lor Kalau tadi saya Dari sana itu lor Sekarang sudah langsung Di depan sarangnya Dan itu sahabat saya Jonathan Sudah mau Arah sarang Inilah penampakan sarangnya ini lor Nanti mungkin Satu ini aja lah ya lor Yang Saya Kelihatkan penyapuannya Kalau nanti semua Di itu nanti Tidak Cukup Satu jam atau dua jam Nanti kelamaan lor Nah itu lor Penampakan sarang-sarangnya itu lor Emang bagus ini Pemandangannya lor Dia kayak dibatang kering Padahal ini Tidak kering lor Ini cuma ganti daun aja Nah itu sahabat saya Dibunasan Sudah mau sampai Emang besar rupanya ini lor Yang sarang di depan saya ini lor Memang besar banget Baiklah ya lor Sembari nunggu proses Pengambilannya Biar saya sebutkan Untuk satu orang dulu ya lor Dan saya kasih tau kan dulu Sebuah sumber madu itu Bagi-bagi madunya Hari ini itu ada Empat kilo ya lor Jadi tonton terus Keseruannya Jangan sampai kelewatan lor Nanti Nama dulu yang saya sebutkan Kalau tidak Tonton malah kelewatan Dan saya tegaskan ya lor Karena kemarin itu ada yang komen Katanya Bagi bersih madu apa Sudah kaya mas Udah lah Saya nggak nunggu kaya lor Kalau nunggu bagi-bagi aja lor Saya tegaskan itu Iya kalau saya nanti bisa kaya Kalau enggak Bagi-bagi aja lor Dan kalau itu yang komen Katanya nanti katanya Bokong Bagi-bagi cuma untuk Biar di duanya lari Insya Allah Mudah-mudahan nanti Di salah satu yang sudah Pernah saya kasih madu Mau bantu menjawab ya lor Bahasanya madunya Sudah saya kirim Kebetulan Dan oke lah ya lor Biar saya sebutkan dulu ya lor Yang untuk satu orangnya Buat Ririn Savitri Satu kilo Terus yang lain Tunggu dulu nanti ya lor Biar proses penyapuannya dulu Biar tampil proses penyapuan Saya mana Jangan susah Tengah Jonatan baru Sampai ini Sudah Jadi buat Nyonya Ririn Savitri Seperti biasa Nanti komen Seperti biasa aja Nanti terus Saya bales Nanti nomor WA-nya Nomor WA saya Saya santumkan Jadi kita Nanti langsung set Dari WA aja Susah aja Sudah bukan Tuh sini talinya Kemarikan aja Biar aku yang narik talinya Oke Oke Mantep Ini malah enak Sambil narik tali Mau pendor Apa Bagaimana Alhamdulillah Penampakan kantong Madunya Lur Ya Tidak banyak banget Tapi Sudah Alhamdulillah Nanti kalau Satu sarang Dapat segini Nanti kalau Mana yang 10 sarang Atau berapa ya Mungkin kalau 70-an kilo Entah berapa Itu ya dapat Surah Oke Silahkan disikat Pakde Dan inilah Proses pembuangan Polennya Sedikit lagi Mas yang bawah Nah dipotong Dari depan Dari depan lagi Sedikit Oke Abis Mantap Mas Induknya Mas masih banyak Banyak banget Ini Belas Tanah Penuh bukanya itu gue lumayan besar juga kantong matinya rupanya lho keempatnya susah kalau bisa sini aja Oke lah kita proses pemotongannya lho eh bismillahirrohmanirrohim walaupun memang pelin rupanya Allah wabar wuih warna matinya dulur menggairahkan Allah wabar wuih memang dos kenceng apa pendor pakai mana oke wuih Alhamdulillah wa syukurillah dan terima kasih Allah Allah salam beri kami rezeki yang berlipa dan mudah-mudahan berkah ya Allah Allah wabar wuih wih memang juas kalau itu ah wih Allah wabar wih memang oke lah ya lho seperti janji saya kita lihat pemotongannya satu sarang aja lho dan ini dapatnya nah itu Hai ya hampir peres juga lho ini enggak kemana satu sarang 15 kgnya John ya Allah Allah Alhamdulillah mudah-mudahan pasti ada dan saya sebutkan lagi untuk yang satu orangnya ya lho yang untuk satu orangnya Irwan Rizkyanto jadi sudah dua yang saya sebutkan ya lho tinggal kurang dua lagi jadi ya sabar dulu ya lho biar saya nurunkan dulu jadi buat meski apa Irwan Rizkyanto jangan lupa nanti komen seperti biasa terus nanti saya kirim nomor WA saya ya berlaku untuk semuanya yang saya kasih madu ya lho dan oke lho nanti kita lanjut dibawah hasilnya seberapa gitu aja lho bisa biar nurunkan ini dulu lho dan alhamdulillah lho prosesnya sudah selesai lho itu sahabata sudah turun itu sarangnya udah kurang bermadu dia lho sudah enggak banyak-banyak madunya cuma satu sarang yang tadi saya video itu lalu jangan agak banyak yang lain tuh enggak ada saya madunya sedikit-sedikit dan inilah hasilnya nih lho oh ya tapi saya kasih tahu kan lagi ya lho untuk yang dapat madu hari ini yang tadi udah saya sebutkan yang pertama buat Ririn Savitri yang keduanya untuk Irwan Rizkyanto ini yang nomor tiga saya sebutkan ya lho untuk Mulyadi Mulyadi kalau ini saya tahu ini dari mana dia dari beranti nah itu udah udah tiga orang ya lho tinggal satu orang lagi inilah sambil biar tahu hasilnya seberapa lho ah dua ember peres-peres gitu lho ya ini kalau 40 kg pasti lebih lor pinoma sedikit ya kurang lebihnya 40 sampai 42 kg gitu lho yang satu orang lagi pasti nungguin ya lho agak lho catak nutup ini dulu lho ini nanti biar nggak ikut semua lebarnya jadi karena tadi udah saya sebutkan satu orang lagi yang satu orangnya lagi untuk Deddy Setiawan di Lampung nah itulah tadi nama-nama yang saya sebutkan ya lho jadi empat-empatnya sudah saya sebutkan karena saya hari ini bagi-bagi madunya itu empat kilo jadi buat yang dapat nanti jangan lupa tunggu balasan dari saya langsung cat dari saya lho terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur suun lur